Intro Hai Prim, siapa nih yang belum bisa move on dari acara Splash Fest beberapa waktu lalu? Ya, event yang digarap Seman Satara ini sudah terselenggara pada tanggal 4 Agustus 2023 lalu dan terlaksana di lapangan parkir Kopi Kai. Dalam acara ini, panitia, penyelenggara juga menyediakan tenan untuk para pelaku UMKM lho. Selain itu, acara ini juga sekaligus diisi oleh beberapa komunitas seperti modern dance, seni tari, hingga band lokal asal sangata. Nah, dalam kesempatan yang sama, tim GWP Menyapan News punya kesempatan nih untuk melakukan sesi wawancara eksklusif dengan Last Child sebelum jadwal manggung mereka. Seperti apa hasil wawancara kita? Check it out! Ya, yang kedua. Dan perjalanannya, kali ini, lumayan lama tapi nyantai, jadi kita nggak keburu-buru mempunyai jalanan dan, apa namanya, senang banget bisa kembali lagi ke sini menghibur masyarakat sangata. Terakhir, 2017. Betul. Senang banget bisa kembali lagi ke sangata untuk menghibur teman-teman semuanya yang nggak ke sangata. Set least ya, standar ya? Standar ya, kita buat 10 lagu. 10 lagu. Ada beberapa, ada satu lagu orang ya, kita buat yang terus ter-cover, sama-sama sesuanya, ya, lagu kita sendiri. Terima kasih sudah apresiasi karyakannya kami. Mudah-mudahan bisa diterima terus dan bisa menghibur masyarakat sangata, khususnya malam ini, dan seterusnya. Nah, Prims, di acara puncaknya, musisi band dari ibu kota Jakarta, Last Child, memeriahkan serta menghibur para pengunjung di acara Splash Fest. Penampilan Virgun dan kawan-kawan tentu menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu oleh pengunjung. Dengan membawakan beberapa lagu hits mereka, terlihat antusias serta semangat para penonton, khususnya fans dari Last Child, menjadikan event ini ditutup secara sukses dan meriah. Terima kasih sudah menonton!